Pada hari Kamis kemarin, artis senior Elma Tiana terlihat mendatangi Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Kedatangannya itu untuk memenuhi panggilan pihak kepolisian, terkait menjadi saksi dan memberikan keterangan seputar kepemilikan senjata api ilegal dari Gatot Brajamusti. Selama kurang lebih 3 jam lamanya, Elma mengaku di Kecar sebanyak 27 pertanyaan, seputar informasi yang ia ketahui terkait senjata apa yang dimiliki oleh pria yang kerap di Sapa Agatot. 27 pertanyaan, dan tadi saya udah di ini sama penyidik ya, memang sih sekitar kepemilikan senjata api dan film azak yang menggunakan properti itu asli atau tidak. Jadi seputar kepemilikan itu aja, dan itu aja. Yang dijawab ya, yang sekitar ya saya ketahui aja, dan saya sudah buat di BAP, ya sudah diceritakan di situ lah. Ya waktu pas di film Azrak itu, saya adegan dramanya, jadi saya nggak kebagian film yang tembak-tembakan dan film perkelayan, saya nggak ada di situ. Jadi hanya, untuk saya hanya disin-sin drama aja. Tapi di film itu juga saya ditanyain apakah menggunakan properti asli itu atau tidak ya, saya bilang saya kurang tahu. Saudari Ete, kita periksa dalam 27 pertanyaan terkait tentang hubungan yang diketahui oleh Saudari Ete. Yang pertama, kami dari penyidik mempertanyakan tentang bahwa benar Saudari Ete ini adalah salah satu artis permain dalam film Azrak. Terus yang kedua, untuk menyatakan bahwa apakah benar dalam permainan film tersebut, apakah benar menggunakan properti senjata api ataupun jenis pistol itu dalam properti yang sesungguhnya. Nah, ini kami dalami dari keterangan-keterangan Saudari Ete bahwa selama dalam kegiatan tersebut tidak ada, tidak diperbolehkan untuk menggunakan ataupun memakai properti yang sifatnya asli, apalagi dalam hal ini senjata api. Nah, Saudari Ete ini mengenal Saudara GB ini dari tahun 2004, itu menjadi guru spiritualnya sampai dengan 2011. Di dalam padepokan tersebut, yang ada di padepokan GB, Saudari Ete bersama-sama dengan R.A., terus ada juga Saudara AS yang kemarin juga diperiksa, ini bersama-sama merupakan orang yang sering berkumpul di padepokan. Jadi memang adegan film-film yang dilakukan Saudari Ete ini, tidak pernah melihat adanya keberadaan senjata api tersebut. Dua pucuk senjata api jenis pistol yang pertama yaitu Glock tipe 26 kaliber 9mm, yang kedua Walter PPK kaliber 32mm, serta hampir 2.000 butir peluru jenis daya kaliber 9mm, 32mm, dan 22mm. Jadi, berapa berapa? Hampir 2.000an lebih. Karena pada saat penggerbakan pertama, penggeredahan pertama, itu ada 1.400an lebih, dan yang kedua ada sekitar 600an lebih. Keterangan Elma Tiana memang dianggap sangat penting. Pasalnya wanita 41 tahun ini sempat menjadi murid setia selama 9 tahun lamanya di padepokan A.A. Gatot. Terlebih saat berada di padepokan, Elma mengaku sempat diperlihatkan dengan senjata api ilegal milik A.A. Gatot. Terlebih ke subdit resmo Polda Metro Jaya, AKBP Bude Hermanto menjelaskan bila Elma bersikap sangat kooperatif dengan memberikan sebuah informasi yang ia ketahui sehingga pihak kepolisian tak mengalami kendala. Kalau E.T. ya sebagai saksi sangat kooperatif ya, membuka semua apa yang informasi yang diketahui. Ini mungkin sangat membantu bagi pihak penyidik untuk mendalami proses penyidikan ini. Ini enggak biasa aja, dari E.T. juga fun aja pada saat diperiksa polisi. Tidak ada kendala apa pun? Tidak ada kendala, tidak ada masalah. Tak hanya Elma Tiana saja yang ikut terseret sebagai saksi dalam kasus kepemilikan senjata api ilegal dari Gatot Brajamusti. Rupanya pihak kepolisian juga mengaku siap memanggil beberapa saksi lainnya dan ada dari beberapa rekan selebritis yang perlu dimintai keterangan untuk mendalami kasus ini lebih lanjut. Ini kan baru dari keterangan saudari E.T. kami akan mendalami lagi nanti untuk pemeriksaan selanjutnya kepada saudara GB. Masih kita dalami beberapa saksi besok, masih kita akan periksa yaitu sutradara pembuatan film DPO, di Tasman Police Officer, termasuk artis yang memerangkan itu saudari NC, serta siangnya kami akan memeriksa saudari RA. Saudari E.T. bersama-sama dengan RA, terus ada juga saudara AS yang kemarin juga diperiksa, ini bersama-sama merupakan orang yang sering berkumpul di Padetokan. Jadi memang ada kan film-film yang dilakukan saudari E.T. ini, tidak pernah melihat adanya keberadaan senjata api tersebut. Dua pucuk senjata api jenis pistol yang pertama yaitu Glock tipe 26 kaliber 9mm, yang kedua Walter PPK kaliber 32mm, serta hampir 2000 butir peluru jenis daya kaliber 9mm, 32mm, dan 22mm. Jadi total berapa? Hampir 2000an lebih, karena pada saat penggerbakan pertama, penggerbakan pertama, itu ada 1400an lebih, dan yang kedua ada sekitar 600an lebih. Keterangan Elma Tiana memang dianggap sangat penting, pasalnya wanita 41 tahun ini sempat menjadi murid setia selama 9 tahun lamanya di Padepokan A.A. Gatot. Terlebih saat berada di Padepokan, Elma mengaku sempat diperlihatkan dengan senjata api ilegal milik A.A. Gatot. Terlebih ke Subdit Resmo Polda Metro Jaya, AKBP Bude Hermanto menjelaskan bila Elma bersikap sangat kooperatif dengan memberikan sebuah informasi yang ia ketahui sehingga pihak kepolisian tak mengalami kendala. Kalau E.T. sebagai saksi sangat kooperatif ya, membuka semua apa yang informasi yang diketahui, ini mungkin sangat membantu bagi pihak penyidik untuk mendalami proses penyidikan ini. Enggak biasa aja, dari E.T. juga fun aja pada saat diperiksa polisi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!